Sebenarnya ribuan masa yang mayoritas berasal dari suku biak yang ada di Papua Barat Tumpar Wah memadati Stadion Sepak Bola Sanggeng Manokwari guna mendeklarasikan pasangan Domingos Mandacan dan Mohamad Lakotani sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Dukungan ribuan suku biak dan suku-suku lain di Nusantara ini ditujukan dalam bentuk deklarasi pernyataan resmi yang ditanda tangani para pimpinan subsuku dan keret serta tua-tua suku biak yang ada di Papua Barat Dalam deklarasi dukungan yang dibacakan Kepala Suku Biak Papua Barat ini disampaikan bahwa untuk suatu kepemimpinan yang kuat berwawasan luas serta memahami kebutuhan masyarakat perlu dan wajib menyatukan hati untuk mendukung dan memilih Domingos Mandacan dan Mohamad Lakotani sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua Barat periode 2024-2029 Dukungan kepada Domingos Mandacan dan Mohamad Lakotani ini didasari atas pertimbangan rekam jejak, visi dan misi serta kepastian kepemimpinan keduanya yang sudah teruji dan terbukti memiliki kualitas dan pengalaman memimpin Papua Barat pada periode tahun 2017-2022 lalu Nasca Regenerasi dengan memenjakan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang mahasiswa pada hari ini Senin 26 bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Stadion Sangin kami suku besar di Papua Barat dengan ini menyatakan satu bahwa menyadari pentingnya kepemimpinan yang suat berobosan luas dan memahami kebutuhan masyarakat Papua Barat maka perlu membuat deklarasi bersama dua bahwa mempertimbangkan dengan seksama rekam jejak visi-visi dan kepastian kepemimpinan Dr. Enus Domingus Manderjan dan Bapak Muhammad Tartani maka perlu dilukung sebagai calon Gubernur Papua Barat tiga bahwa memiliki Dr. Enus Domingus Manderjan dan Bapak Muhammad Tartani memiliki integritas kenalaman dan kemampuan untuk memimpin Papua Barat menuju kemajuan yang berkelanjutan maka perlu menghargakan dukungan masyarakat oleh Kami yang ini mendeklarasikan satu dukungan penuh kepada Dr. Enus Domingus Manderjan dan Bapak Muhammad Tartani sebagai calon Gubernur Papua Barat periode 24-29 sebelumnya dalam laporannya Filip Wamafma selaku ketua tim deklarasi mengatakan deklarasi dilakukan dengan dasar kesepakatan bersama rapat kerja dan musyawara besar suku biak di provinsi Papua Barat bahwa seluruh masyarakat biak di Papua Barat memberi dukungan kepada Domingus Manderjan dan Muhammad Lakotani sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua Barat yang diusung dan didukung seluruh masyarakat biak yang berdomisili di Papua Barat acara di hari ini berkini 7.1 yang pertama adalah kita sepakat orang biak sepakat berdasarkan hasil menjawab biak provinsi Papua Barat dan hasil rapat kerja di Yansawai Raja 4 orang biak sepakat bahwa gubernur Papua Barat tidak kemana-mana hanya ada kita dan Dr. Radek memikus semangat jauh oleh sebab itu ini hari ini bahwa saya yang hadir di sini memberikan kepada saya dan kita semua bahwa suara orang biak adalah suara yang satu tidak kemana-mana manalah ini membutuhkan suara orang biak punya suara cuma satu yaitu tusuk saja bapak Dr. Radek itu semangat jauh deklarasi ini adalah kesifat komitmen dan tanda KBOC deklarasi adalah tanda adalah putih bahwa orang biak itu KBOC dari semua baru-baru yang ada dari semua dan semua keret-keret yang ada tidak ada kata lain kecuali menangkan Mr. Akez Ruminus pada jalan Riam Strong Biro Manokwari CWM Channel